Ya pemirsa, event kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023 sukses dikelar di sirkuit permanen padak putih. Event ini bertujuan memberikan wadah bagi para anak muda untuk berprestasi di bidang grass track. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Event kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023 sukses dikelar di sirkuit permanen padak putih atau tepatnya di depan kampus Universitas Jambi. Event ini dibuka pada Sabtu 9 Desember 2023 dan resmi ditutup pada Minggu 10 Desember 2023. Berbagai kelas dilombakan dalam event ini, diantaranya Bebek Modifikasi, Sport, Trail Pro, FFA Pro, FFA Pemula, Bebek Modifikasi Pemula, Bebek Modifikasi Lokal Provinsi Jambi, FFA Lokal Provinsi Jambi, Trail Standar Provinsi Jambi, Campuran Lokal Provinsi Jambi Non Juara, RBT 4 Tak Spek Bebas Lokal Provinsi Jambi, RBT 2 Tak, 4 Tak Spek Bebas Lokal Provinsi Jambi, FFA Lokal Batanghari, Moro Jambi, Tanjap Barat, Tanjap Timur, dan Jambi. Adventure Non Pembalap 35 Plus Open atau Non Build Up, Bebek Modifikasi Lokal Batanghari, Moro Jambi, Tanjap Barat, Tanjap Timur, dan Jambi. Dan Adventure Non Pembalap Lokal Batanghari, Moro Jambi, Tanjap Barat, Tanjap Timur, dan Jambi. Dijelaskan oleh Yogi Pranata, Ketua Panitia Kejuaraan Super Grass Track Predator Cup 2023, bahwa ada total 15 kelas yang diperlombakan dalam event ini. Dan di hari pertama event tersebut dilakukan penyisihan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa event ini juga diikuti oleh peserta dari luar Provinsi Jambi. Event ini juga dipastikan akan terus dikelar pada tahun 2024 mendata. Hari ini mungkin kita akan lepas cuma 5 kelas karena pemuka dan besok mungkin kita ada 25 kelas yang akan dilepas. Total kelas yang diperlombakan. Total kelas yang diperlombakan itu 15 kelas, bang. Tapi hari ini cuma penyisian atau moto, moto 1 kita lepas 5 kelas. Bisa-bisanya kemungkinan besok itu ada di 20 atau 25 res. Dari Lampung dan Pulau Jawa, bang. Sementara itu, owner dari sirkuit Badak Putih, Cicizu, mengatakan, Dirinya membuka grass track ini dengan tujuan agar para anak muda dapat memiliki prestasi dalam bidang olahraga. Selain itu, event ini juga bertujuan untuk membantu para pendatang kaki lima agar mendapatkan on-site dengan berjualan di lokasi event tersebut. Kita membuka grass track ini untuk anak-anak muda yang mempunyai prestasi ke depannya. Kemudian membantu juga ada pedagang-pedagang kaki lima. Kita membuka grass track ini untuk anak-anak muda yang mempunyai prestasi ke depannya. Akhirnya, gas track ini semoga dapat berkembang. Berkembang saja. Kalau ada dari daerah lain, datang kemari kita terima itu dari polisi yang di luar provisian. Lilis Carlina, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!